Intro Mencuat isu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri akan dicalonkan sebagai capres dalam Pilpres 2024 Usulan ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adil Prayetno Adil sebelumnya mengungkapkan ada potensi Megawati akan mencalonkan diri sebagai capres dalam Pilpres 2024 Mencuatnya kabar tersebut ditanggapi oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eriko Sotarduga pada Senin 9 Januari 2023 Eriko mengatakan usulan Megawati Maju Pilpres 2024 merupakan hal yang masuk akal yang meminta koleganya melakukan kajian sehingga menghasilkan data yang benar Nantinya data tersebut akan disampaikan ke Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto Namun kata Eriko, susulan itu masih merupakan hasil diskusi dan ia belum menemui Megawati Soekarno Putri Lalu berlanjut, Eriko mengatakan keputusan calon presiden merupakan hak prerogatif ketum PDIP Megawati Soekarno Putri Eriko juga mengungkapkan pihak yang mengusulkan agar Megawati kembali maju sebagai capres menyampaikan bahwa politisi tua di Brazil, Lula da Silva, kembali masuk panggung politik Lula da Silva berhasil memenangi pemilihan presiden tahun 2022 lalu Ada pula politisi senior di Malaysia Anwar Ibrahim yang juga terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia Ada pula presiden yang usianya tak lagi muda yakni Presiden China Xi Jinping Sementara itu, hal ini juga ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangisharuli Caniago pada Senin 9 Januari Menurutnya, usulan Megawati Maju Pilpres 2004 merupakan langkah bunuh diri yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Pangisharuli mengatakan mayoritas pemilih PDIP justru akan memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sehingga jika usulan tersebut terrealisasi maka akan ada perbedaan dukungan elit politik dan grassroot Pangisharuli memprediksi akan ada split ticket voting yang tinggi Dari segi psikologi politik, ya yakin PDI Perjuangan akan memilih Janjar sebagai Capres yang maju dalam Pilpres 2024 Meski nantinya akan ada perselisihan dengan Ketua DPRD Skalgus, anaknya Puan Maharani Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan Wajanah tersebut berbeda dengan terpilihnya Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat ataupun Mahathir Mohamad, EPM Malaysia yang terpilih di usia lanjut Joe Biden diketahui menjadi Presiden Amerika Serikat di usia 78 tahun, sedangkan Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia di usia 92 tahun Terpilihnya Biden dan Mahathir di usia senja berbeda lantaran adanya faktor karakteristik pemilih yang juga berbeda antara masyarakat AS dan Indonesia maupun Malaysia Ada pun perbedaan karakteristik yang dimaksud Ujang adalah terkait faktor sosiologis dan psikologis pemilih Indonesia Ujang mengatakan jika Mekawati yang usianya 77 tahun akan tetap diusung PDIP, maka peluang untuk menangnya akan tipis Lebih lanjut Ujang menganggap persaingan dalam pemilu 2024 adalah arena bertarung bagi kader-kader muda bagi tiap partai Sehingga sosok-sosok seperti Mekawati lebih baik untuk menjadi kingmaker saja